Kasus demam berdarah dengge, DBD, meningkat pada Juli, Agustus 2023. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, pada Juli terdapat 30 kasus DBD. Belum genap sebulan, hingga Kamis, 24 Agustus 2023, terdapat 47 kasus demam berdarah. Pada Agustus ini, kasus DBD banyak terjadi pada rentang usia Mei 14 tahun, yakni 20 kasus dan usia antara 15, 44 tahun yakni 21 kasus. Makanya pada tahun 2023 ini terdapat 192 kasus DBD. Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Sri Agustini, menjelaskan terdapat 3 desa dengan kasus DBD terbanyak. Desa tersebut yakni desa Aika Rayak dengan jumlah 20 kasus, disusul desa Aika Merbau dan Kelurahan Parit dengan jumlah masing-masing 19 kasus. Menurutnya, masyarakat harus mewaspadai penyebaran DBD dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat, terutama harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sebagai langkah pencegahan, Dinkes Belitung juga terus mengampanyekan PSN bersama-sama mulai dari instansi, sekolah, rumah dan lingkungannya, serta melakukan edukasi DBD kepada individu maupun kelompok. Setiap laporan kasus DBD pun dianalisis untuk langkah lebih lanjutan seperti penyelidikan epidemiologi dan fogging. Sampai jumpa di video selanjutnya.